Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Ikebalos YouTube Oke teman teman hari ini konten saya akan membahas tentang Trik trik dan ciri ciri pedagang mobil yang curang Jadi saya akan kasih tau ke kalian ke semua teman teman Yang lagi mau beli mobil Mobil Jepang atau mobil Eropa Nah disini saya akan bongkar semua Apa sih mereka ciri cirinya seperti apa dan trik triknya seperti apa Jadi tetap di channel Ikebalos YouTube Oke teman teman ini ciri ciri yang pertama nih Tapi ini kalian harus tauin dulu ya Ini bukan semuanya berarti yang saya sebutin nanti ini Semuanya berarti dia pedagang curang bukan Tapi kalian bisa melihat ciri cirinya Dan kalian bisa pada saat kalian interaksi ngobrol itu Kalian bisa lihat oh ini ciri cirinya ada gak Atau kalian bisa curiga gak oh ini pedagang ini curang nih Atau pedagang ini mempunyai trik trik untuk supaya kita membeli Oke yang pertama itu biasanya kalau pedagang yang dia sudah tau mobilnya rusak Dia tidak akan mau dia ketemuan di tempatnya dia Bahkan di rumahnya dia gak akan mau Di showroomnya atau di rumahnya ini untuk pedagang yang satuan atau pedagang yang memang punya showroom Dia biasanya gak mau dia biasanya maunya ketemunya di luar Ini supaya buat apa supaya dia menghindari kalau misalkan ada komplain Kalian komplain atau kalian mau balikin mobil Terjadi misalkan kalian terjadi masalah trouble yang besar Dia menghindari dari tempat lokasinya dia Jadi dia bisa menghilang itu salah satunya Dan yang kedua Yang kedua itu dia selalu menghindari dari scanneran Jadi kalau misalkan kalian nanya Mas saya boleh gak saya bawa scanneran Nah itu biasanya dia bilang Wah pak kalau scanneran Tapi pasti dia akan jawab Boleh-boleh aja gitu Tapi dia akan menghindari itu Dengan segala triknya Nah salah satu contohnya misalkan Oh udah kok udah scanneran Udah di scan kok gak ada masalah Dan apa segala macem Nah itu ciri-ciri kedua Ciri-ciri yang ketiga Ciri-ciri yang ketiga Kalau misalkan kalian ke tempat lokasinya dia Atau ke tempatnya dia Dia selalu naruh mobilnya itu di pojokan Ini makanya ini mobil ini Ini saya lagi pindah ya Showroom saya biasa di Kalimalang Dan sekarang ini saya lagi pindah ke daerah legenda wisata Nah ini di rumah saya Ini cari ciri-cirinya contohnya ini Selalu saya taruh di belakang begini nih Nah ini salah satu contohnya nih Ciri-ciri ini Taruh di belakang Supaya apa Supaya kameranya bisa dekat Kalau disini kan saya masih ngasih jarak ya Antara mobil belakang sama tembok Nah ini biasanya sampai mepet banget Karena apa dia gak mau dicek bagian belakangnya Biasanya bekas tabrakan Atau dalam kondisi belakang Kondisi belakang mobilnya ini gak keadaan baik Nah itu biasanya dia tutupin Dengan cara dipepetin Nah itu kalian harus curiga Dan yang kedua penerangannya pun sangat minimalis Jadi penerangannya pun sangat minimalis Dan akhirnya kalian gak bisa ngecek secara langsung Kondisi chatnya atau bahkan kondisi interiornya Dan biasanya Yang saya pernah pengalaman saya Setelah saya keluarin mobilnya di tempat terang Saya selalu minta Boleh gak saya bawa ke tempat terang Setelah saya terangin Saya taruh di tempat luar Itu baru keliatan semua buruk-buruknya Dari eksterior ataupun interior Nah biasanya nih Biasanya yang pengalaman saya ya Setelah saya buka itu Banyak banget detail-detailnya yang sudah pecah Detail-detailnya yang keliatan Yang orang sebelumnya itu jorok Dan akhirnya keliatan karakteristik dari mobil ini Sebelumnya ini mobil yang dirawat Yang dengan tidak baik Jadi kalian harus hati-hati itu Oke yang selanjutnya Setelah kalian sudah ngeliat Udah liat check kondisi Terus ternyata Ini menurut pengalaman saya lagi ya Menurut pengalaman Ternyata pada saat kalian ngeliat mesin Atau ngerasain mesin Atau setelah kalian test drive Itu terjadi kendala Contohnya misalkan Agak berebet ya Atau idlenya agak naik turun Atau kalian pakai gak enak lah Pokoknya gak nyaman lah Ada rasa yang Ah ini kayaknya mobil agak gimana-gimana Dia pasti akan selalu menjawab Tune up aja Memang ini mobil belum di tune up Belum ganti oli Belum ganti filter Injektornya belum dibersihin Koilnya memang belum dibersihin Nah dia selalu menyepelekan Hal-hal yang seperti itu Ini untuk apa? Supaya Dia membuat image ke pembeli Itu adalah hal yang Hal yang lumrah Atau hal yang sepele Nah disini kalian harus hati-hati disitu Dan ternyata Biasanya Pada saat kalian jadi membeli Terus pada saat kalian ngecek Ternyata wah koilnya pada mati Voltase koilnya pun bermasalah Pengapiannya Sensor pengapiannya pun bermasalah Nah kalian harus hati-hati disini Karena itu apa? Karena akan mengeluarkan cost yang agak lumayan lah Oke yang selanjutnya Yang selanjutnya itu Dia mengesankan ke kalian Kalau transaksinya di buru-buru Nah di buru-buru ini salah satu ciri-cirinya nih Buru-burunya gimana sih? Burunya biasa gini Udah boh sambil aja Ini bagus Pasti bagus Saya yakin apa Selalu meyakinkan ke kalian Sebagai pembeli Kalau mobil ini Super duper bagus Dan super duper Kalau mobil ini gak ada masalah Jadi Kalau saya pribadi Saya pada saat melihat mobil Saya gak perlu diyakinkan oleh sama orangnya Meyakin Yang bisa meyakinkan saya itu Hanya variable-variable Apa yang saya tanya Contohnya service record Berapa lama Megang mobil ini Dan terjadi masalah apaan aja Dan apa yang sudah diperbaiki Nah itu biasanya variable-variable Untuk meyakinkan saya Tapi saya tidak butuh penjelasan dari orangnya Karena apa? Karena mobil ini Mobil yang kalian mau beli Itu dia akan berbicara sendiri ke kalian Kalau mobil ini bagus atau enggak Nah Kalian bisa diyakinkan oleh mobil Bukan dari perkataan Atau dari kata-kata dari si penjual Nah itu kalian harus perhatikan Oke Yang selanjutnya Selanjutnya itu Dia menurunkan harga secara signifikan Oke Saya pernah punya pengalaman Baru ada Kurang lebih satu bulan lalu lah Saya melihat mobil M46 Warna hitam Kebetulan gak jauh dari Lokasi saya Dari rumah saya Di Legenda wisata Pada saat saya melihat Harganya itu Cukup menarik Dan disitu Dia menampilkan Kalau kilometernya pun gak terlalu banyak Oke saya lihat Dan ternyata Sampai sana Tepatnya Untuk pencahayaan lumayan Lumayan terang Karena ditaruh di karpotnya dia Tapi Dia naruh di segi pojok Pojok banget gitu Nah Kalau di showroom Biasanya dia tuh Naruh mobil yang Depannya ada mobil Jadi kalian Kalian berpikir dua kali Untuk test drive Nah kalian jangan Jangan ragu-ragu Untuk minta test drive Dan pada saat itu Kejadian saya Mobilnya taruh di belakang Terus Dia langsung Belum apa-apa Ternyata dia kenal sama saya Mas Iqbal saya Ternyata nonton Youtube Mas Iqbal Dan bla 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 Dan Mas Iqbal cek deh Saya cek lebih teliti Baru saya Buka bagasi belakang Ternyata dia langsung Menurunkan harganya Yang harus Yang diturunkan sama dia Langsung 5 juta Udah Mas Iqbal Contoh misalkan Jadi 100 Udah Mas 95 aja deh Buat Mas Padahal saya Belum menawar Atau belum Menanyain masalah harga Udah Mas Buat Mas Iqbal 95 aja deh Oke Saya langsung berpikir Kalau Oh ini menarik Belum gocek aja Udah turunin nih Oke Saya cek lagi Saya minta dikeluarin Pas saya buka bagasi Ke belakang Dia langsung bilang Udah Mas Iqbal Buat Mas Iqbal 85 aja Ini contoh ya Contoh harganya sekitar Udah Mas Iqbal 85 aja Buat Mas Iqbal Saya lagi butuh modal Ini lah Itu segala macem Dan terkesannya Di buru-buru Saya soalnya Uang saya harus Nyampe jam 4 nih mas Apalah segala macem Saya harus bayar tukang lah Harus bayar ini Jam 4 segala macem Nah ini kalian hati-hati Dengan masalah-masalahnya kayak gini Karena apa Karena jangan sampai Kalian tergoda dengan masalah uang Dan akhirnya Perbaikannya banyak Dan ilalanya Setelah saya keluarin Saya cek lebih banyak lagi Saya ngeliat Wah harganya udah murah nih Pas saya liat Ternyata mobil itu Pernah tabrakan Yang eksiden cukup parah Nah Saya kasih tau ke dia Om Sorry om Saya gak jadi ngambil Karena ini begini Ini segala macem Kalau sudah eksiden Yang parah kayak begitu Ini namanya Sudah cacat seumur hidup Saya bilang Mesin rusak Bisa mesin diperbaiki Tapi kalau bodi rusak Apalagi sampai sasis Sampai kena bagasi belakang Atau sampai kena Di bagian badannya Bagian Apa namanya Sasis belakang itu Maksud saya di Ini ya Di sasis Di Apa namanya Banseropnya itu Itu sudah cacat seumur hidup Kalau bagasi yang Kena Benturan Atau kena eksiden Kalian bisa ganti bagasi Tapi kalau sampai di body Kalian gak mungkin Kalian harus ganti body Nah itu harus kalian Oke yang selanjutnya itu Dia menutup malfunction Nah ini pernah juga Saya bikin konten Buat teman-teman Jadi kalau pada saat Kalian ACC Kalian masukin kunci Terus kalian ACC Itu kan akan menyala tuh Dari Dari Handbrake Dari sensor oli Apa namanya Gambar aki Untuk termostat Terus airbag Terus ada ABS Itu pasti akan nyala semua Setelah sekalian Starter Itu akan hilang semua Nah kalian perhatikan Baik-baik disitu Pada saat kalian ACC Itu kalau ada yang gak nyala Berarti malfunctionnya Ditutup Ditutupnya seperti apa Ditutupnya itu Dia dari speedometer Tinggal ditutup Tinggal ditutup aja Pakai lakban Nah udah dia gak akan nyala Kalian mau sampai tuh Mobil trouble ABS nya pun Nyala Kampas remnya pun Sampai mau jebol Juga gak akan nyala Karena apa Ditutup pakai lakban Nah itu kalian harus perhatikan Dan selanjutnya itu Dia menurunkan kilometer Nah menurunkan kilometer ini Ini tidak akan bisa ditipu Kalau kalian pakai scanneran Karena di scanner itu Akan kelihatan Berapa kilometer yang ada Run engine nya berapa Dan millage nya berapa Kalau dia pakai Pakai kilometer Dia akan keluar kilometer Dan bahkan Kalau sampai millage nya berapa Itu akan kelihatan Dan sampai ke memori Dari kalau BMW ya BMW khususnya Mau bawa bawa Eropa Itu akan kelihatan Memori dari gardan Gardannya sudah Sudah jalan berapa lama Kan gak mungkin Orang ganti gardan Jarang lah Orang ganti gardan Hanya untuk menurunkan kilometer Kejaran Dan sampai bahkan Sampai memori Di mesinnya pun Akan kelihatan Berapa mobil ini Sudah run engine nya berapa Tapi kalau di engine Atau di gardan Itu yang keluar Run engine Bukan kilometer Oke Yang selanjutnya itu Yang tadi saya pernah bilang Kalau dia tidak mau Transaksi di tempatnya dia Di rumah Atau bahkan Di showroom Atau bahkan Di rumahnya Karena dia tidak mau ada tuntutan Dia tidak mau ada masalah Akhirnya dia bisa menghilangkan diri Dan makanya dia selalu Udah om ketemuan di tengah-tengah aja Nah ini satu terkesannya terburu-buru Dan yang kedua Dia mau ketemu di tempat tengah-tengah Karena supaya dia bisa menghindari Kalau terjadi apa-apa Yang ketiga itu Selanjutnya biasanya dia gak akan ke telepon Atau terjadi apa-apa Handway kalian Atau yang semua di blokir lah Untuk dia gak bisa menggunakan kalian Itu kalian harus hati-hati Selanjutnya Wah ini banyak ya Tapi gak apa-apa Saya akan share ke teman-teman Selanjutnya itu masalah dokumen Dokumen ini Kalau zaman dulu itu Kebanyakan penipu-penipu itu Biasanya transaksi pada hari Sabtu Karena apa? Karena polda Kalian gak bisa ngecek Apa legalitas dari BPKB atau dari surat-surat Tapi kalau sekarang Kalian bisa cek online Atau bisa scanner dari setiap BPKB Dari BPKB itu kan ada barcode-nya Kalian bisa scan Disitu kalian samain aja Nomor BPKB-nya Sama nomor rangkanya Disitu akan kelihatan semua Nomor rangka sama nomor BPKB-nya Kalian lihat Itu ada yang Ada yang gak sama Atau sama Kalau masalah Salah penulisan di STNK itu wajar Sekarang-karang ini lagi banyak Saya mobil saya ada Satu, dua, tiga, empat, lima, lima, enam Ada tujuh Itu Kadang-kadang suka ketemu Satu yang Penulisan di STNK itu Y jadi I Nah itu itu hal yang wajar Lima jadi S Itu wajar Itu Tapi salah penulisannya di STNK ya Bukan di BPKB Nah itu kalian tinggal Alat aja Alat STNK Namanya itu cuma bayar 50 ribuan atau 100 ribu Kurang di sekitar Oke teman-teman Itu ciri-cirinya Dari pedagang-pedagang yang curang Nah solusinya gimana? Solusinya Kalau kalian gak ngerti-ngerti mobil Atau kalian gak paham masalah mesin Atau kalian ke pedagang atau penjual Yang kalian sudah ngobrol Misalkan Pastikan kalian ngobrol dulu ya By telephone atau by whatsapp Kalian ngeliat Hal-hal yang tidak menurut kalian Kalian masih ragu Kalian baiknya Bayar orang Atau ajak teman Yang memang kredibilitas disitu Yang memang sangat Handal di bagian Mesin Atau handal di Ngeliat cara ngeliat Mobil yang baik dan bener Gimana Nah itu kalian Baiknya kalian bawa Orang-orang yang kayak gitu Supaya apa? Supaya kalian aman Tapi Ini saya kasih tau Tapi Saya pernah punya kejadian Jadi Pernah saat itu ada Satu Mekanik Datang ke tempat saya Berikut dengan orang Calon pembelinya Terus Tiba-tiba pada saat Kita lagi ngeliat mobil Kaki saya tuh diinjak Sama mekaniknya Ini saya cerita sedikit ya Saya cerita sedikit Kaki saya diinjak Terus akhirnya Saya langsung dikasih kode Itu kode buat mereka Terus langsung bilang sama saya Kalau Mas Iqbal Mobil Mas Iqbal bagus Tapi Dia pasti akan lebih dengerin saya Dia bilang Saya minta uang Ke Mas Iqbal Supaya mobil Mas Iqbal laku Dia ngomong kayak gitu sama saya Ini mekaniknya ya Yang dia bawa Terus saya bilang Bang Gak usah kayak gitu Saya bilang Saya pasti ngasih ongkos ke abang Saya bilang Untuk uang terima kasih Saya bilang Tapi bukan berarti Harus seperti itu Saya bilang Ngomong aja apa adanya Supaya abang pun gak berat Abang pun gak Kebebanan Saya bilang Apa adanya aja Kalau misalnya memang ada yang harus diperbaiki Bilang aja harus diperbaiki Dan disitu kan dia bisa Bisa Merange Harga untuk Perbaikan Saya bilang Nah ini kalian hati-hati disini Dan ternyata Mekaniknya ngobrol sama saya Saya cuma dikasih uang 300-400 ribu Ngomongnya gitu Tapi beban saya banyak Jadi saya selalu Selalu minta Sama dari penjualnya Dan kebetulan Mobil Mas Iqbal yang menurut saya Paling bagus Kata mekaniknya Nah disini kalian juga hati-hati Poinnya disini adalah Mekanik yang kalian gak kenal-kenal banget Atau temen yang tidak kenal-kenal banget Dia akan seperti itu Dan kejadian orang-orang yang seperti itu Yang minta Kekasih kok udah ke saya Itu gak satu dua Itu Lumayan lah Lumayan banyak orang-orang yang Ngomongnya kayak gitu sama saya Jadi kalian harus hati-hati disitu Jangan sampai jadi Kalian akhirnya jadi blunder Akhirnya korbannya kalian juga Dan kemarin pun juga ada Yang ngomong sama saya Mas Iqbal saya ada mobil M46 Tapi tolong liatin segala macem Budget saya 300 ribu Saya bilang Saya bilang nih Saya bilang Mas Ngeliat mobil M46 itu udah Mobil ini udah 20 tahun Atau lebih dari 20 tahun Saya bilang Beban saya banyak Cuma gara-gara uang 300 ribu Saya bilang bagus Terus masih Mas beli Saya bilang Bebannya di saya Uangnya Mohon maaf Bukan masalah ngecilin uang Tapi ini harga yang tidak signifikan Dengan tanggung jawab saya Saya bilang Silahkan cari yang lain aja Saya bilang Saya bilang kayak gitu Nah ini yang terjadi sama mekanik-mekanik Makanya kalian Jangan ragu-ragu juga Kalian Lihat kreativitasnya Kalian lihat kejujurannya Dan kalian kasih lah mereka bonus Untuk kalian kalau misalnya Dapat mobil yang bagus Oke teman-teman Tadi saya udah share ke teman-teman Sharing ke teman-teman Ciri-ciri dan trik-trik Pedagang yang curang Dan saya juga tadi Udah kasih tau ke teman-teman Solusinya seperti apa Dan disitu solusinya Juga ada faktor-faktor negatif Yang harus kalian pikirkan Dan harus kalian hindari disitu Oke Kalian bisa share video ini Untuk teman-teman Kalian yang lagi nyari mobil Atau kalian lagi nyari mobil Khususnya mobil BMW Dan Saya terus akan memberikan pengalaman saya Mengenai mobil BMW Oke teman-teman Saya sudah hidup konten hari ini Jangan lupa like Comment And subscribe See you next video Sub indo by broth3rmax